Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan belajar ikhra' Satu halaman kedua Dengan huruf hijaiyah yaitu Ba dan Ta Mari kita mulai Ba Fatah Ba Ta Fatah Ta Ba Ta Jangan dibaca Ba Ta Atau Ba Ta Tapi Ba Ta Alif Fatah A Ta Fatah Ta Ba Fatah Ba A Ta Ba Ta Fatah Ta Ba Fatah Ba Alif Fatah A Ta Ba A Kenapa saya dieja? Karena biar kalian tahu Bahwasannya Jika harokat Berada di atas dan miring Itu dibaca A Suaranya A Jika di bawah I Jika melengkung atau ada Ini domah berarti U Jadi sekarang semuanya adalah Semua hurufnya bunyinya A Kita lanjut lagi Ta Fatah Ta Alif Fatah A Ba Fatah Ba Ta A Ba Alif Fatah A Ba Fatah Ba Ta Fatah Ta A Ba Ta Ba Fatah Ba Ta Fatah Ta Ba Ta Alif Fatah A Ba Ta A Kalau dicepatin Ba Ta A Bukan Ba Ta A Tapi Ba Ta A Ba Ta A Alif Fatah A Ta Fatah Ta Ba Fatah Ba A Ta Ba Mungkin kebanyakan Kalau yang baca ikro langsung dibaca A Ta Ba Tapi saya sengaja dieja Biar kalian tahu Nanti ke depannya akan sangat mudah Jika kalian Mempelajari sendiri Mempelajari sendiri Jika ketemu huruf hija'iyah Dan diatasnya Fatah Dan miring Maka suaranya A Jadi lihat dulu hurufnya Kalau hurufnya Alif Berarti suaranya Alif Fatah A Jadi emang ada yang bingung Alif Apa ya Kalau hurufnya Alif berarti La atau Fa Atau gimana Tapi ini Alif Suaranya A Ta Fatah Ta Ba Fatah Ba A Ta Ba Ta Fatah Ta Alif Fatah A Ta Fatah Ta Ta A Ta Ba Fatah Ba Alif Fatah A Ta Fatah Ta Ba A Ta Kalau agak cepat Ba A Ta Alif Fatah A Ta Fatah Ta Ba Fatah Ba A Ta Ba Ta Fatah Ta Ta Fatah Ta Tata Bukan Tata Tapi Tata Tata Alif Fatah A Ta Ta A Ta Ta A Ta Ta A Ta Ta A Alif Fatah A, Ba Fatah Ba, Ta Fatah Ta Aba Ta, Aba Ta Alif Fatah A, Ba Fatah Ba, Aba Ta Fatah Ta, Aba Ta Kita dari awal Ba, Ta, A, Ta, Ba, Ta, Ba, A Ta, Aba, Aba Ta Ba, Ta, A, A, Ta, Ba Ta, A, Ta, Ba, A, Ta A, Ta, Ba, Ta, 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 Aba Ta Sekian ikro satu halaman dua Semoga kalian bisa mempelajarinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh